Intro Selamat datang di berita seputar arema dan sepak bola Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapol Rilis Tio Sikit Prabowo akhirnya memberikan izin untuk Liga 1 pada Juli 2021 hingga Maret 2022 pada hari Senin 31 Mei 2021 Menteri Pemuda dan Olahraga Mentora Zainuddin Amali hadir sendiri di markas besar Mabes Polri sebelumnya pihaknya juga terlebih dahulu sudah menyerahkan surat-surat permohonan izin kompetisi surat permohonan itu berani direkomendasikannya kepada Polri lantaran ke Mentora sudah mendengar pemaparan dalam rapar koordinasi atau rakor beberapa waktu lalu Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh PSSI, PT Liga Indonesia Baru, Kementerian Kesehatan, Satgas COVID-19, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Polisi Republik Indonesia izin yang juga dikeluarkan untuk kompetisi kasta di bawahnya Liga 2 2021-2022 ini juga disertai dengan catatan khusus media visor arema Sudar Maji menyebutkan keputusan Polri itu menjadi amanah tersendiri bagi klub dan seluruh stakeholder sepak bola tanah air ya tentunya kami mengapresiasi apa yang telah diperjuangkan oleh PSSI, diperjuangkan oleh MAPES Polri, Menpora, termasuk PNPB untuk memperjuangkan agar kompetisi ini bisa digelar utamanya bagaimana kompetisi ini digelar di tengah kondisi pandemi bahkan kita terima kasih kepada MAPES Polri khususnya yang telah memberikan izin penyelenggaraan kompetisi Liga 1 bisa digelar pada awal Juli 2021 kita akan sambut kompetisi tahun 2021 ini dengan tetap bersemangat tetap memberikan hiburan yang luar biasa kepada masyarakat meskipun kita juga harus tetap memproteksi diri dari potensi-potensi pandemi termasuk kontrak antara pemain, pelatih, ofisil termasuk juga dari pihak sekonsorsi Polri memberikan izin kompetisi dengan catatan adanya penerapan protokol kesehatan secara ketat demikian berita update seputar arena dan sepak bola terus saksikan berita selanjutnya hanya di channel We Aremanya TV jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini sampai jumpa dan selamat beraktifitas